Halo kembali lagi dengan kami Java Football kali ini kami John dan Jok akan ngosan ya ngosan kali ini kami akan membahas dilema klub Persisolo Nah bagaimana ceritanya kok klub Persisolo ini bisa dilema? Oke kita saksikan saja bersama Nah Persisolo ini sepertinya sedang dilema terhadap kursi kepelatihan Di sisi lain banyak klub yang sudah mulai mendatangkan pelatih-pelatih yang sudah memecat sudah mulai mendatangkan pelatih Seperti Borneo FC ini sangat cat sekali ya memecat Milo langsung mendatangkan pelatih top lainnya Padahal Milo ya cukup apik lho performanya Borneo ya apik lho Iki malah diganti ya ini cukup mencurigakan Saya kira Borneo ini seperti kehabisan bensin di tengah jalan Ternyata padahal dia malah mendatangkan pelatih asing lainnya dengan CV yang cukup mentereng juga Wah ini cukup keren lah Borneo ini Berarti relasi ini top intinya seperti itu Kemungkinan besar yang Pak Ageni mungkin top lah intinya seperti itu Nah lalu ada dari PSYS Semarang PSYS Semarang ini lebih ke apa ya kalau saya bilang ngakali Ataupun ya sementing Andriian Andri ini diambil cuma lisensi nedok gitu Kursi kepelatihan sebenarnya ada beberapa orang gitu ya Kemungkinan besar sih PSYS Semarang sih itu Ya mungkin PSYS sendiri belum menemukan pelatih yang cocok gitu Kalau dari PSYS Semarang Nah dari Persisolo sendiri ini juga sama saja Ini juga ngakali Dan pada akhirnya Persisolo sampai berkirim surat ke PSYS yang kemarin saya lihat ya Berkirim surat ke PSYS untuk menambah jam Dari kertekar kot Rasiman ini Walaupun Rasiman ini sudah bisa dibilang nyetel dengan Persisolo Gaya permainannya cukup menjanjikan juga untuk klub Persisolo ini Walaupun memang kalau sejak awal pelatih Rasiman Kemungkinan besar Persisolo tidak mungkin terpuruk seperti ini ya Nah Coach Rasiman sendiri ini terkendala juga Kenapa juga Persisolo itu bisa dibilang dilema Coach Rasiman ini terkendala dengan lisensi Sedangkan di Indonesia lisensi ini untuk mengambil lisensi APRO ini gak ada di Indonesia Sedangkan saat ini pelatih-pelatih banyak Tapi lisensi ini belum bisa memenuhi standar Nah ini Persisolo budrek Nah seperti itu Untuk mengakali lisensi ya Raiso Ameh PAB Raiso Dan pada akhirnya gelam-gelam kudung gulik pelatih anjar Nah Dan pelatih anjar Persisolo kabarnya memang sudah didaftarkan Cuma masih terkendala apa ya Di sana ya kemungkinan besar administrasi lah Ya mungkin dokumen-dokumen masih ada yang belum lengkap atau gimana Saya juga kurang tahu Nah seperti itu Nah Persisolo sendiri minta perpanjangan Dan waktu dua kali pertandingan Kemarin saat lawan PSM Dan yang kedua nanti saat lawan Rans Nah lawan Rans masih kudrasi menbati Kalau dilihat-lihat ya Dari pertandingan kemarin Nah lawan Rans harusnya sih di atas kertas Persisolo ini menang Soalnya main yang kandang gitu Main yang kandang lawan Rans itu harusnya menang banget Seperti itu Perlu disimak juga pelatih Persisolo sendiri Dulunya kan Jackson ini Jackson juga banyak Apa ya Berarti pengalaman Tapi kudrasi ini Pandangan saya pribadi memang Dari segi taktikal sudah tertinggal ya Ataupun sudah usang gitu Maksudnya seperti itu Ya nggak mau upgrade lah intinya Seperti itu Walaupun memang Di podcast-podcast lainnya Jackson bilang ketika dia itu upgrade Tapi nyatanya di pola permainan Memang masih seperti itu Masih membagongkan juga pelatih ini Nah Persisolo ini Menurut pendapatnya gimana tuh Tentang pelatih ini Siapa yang akan menggantikan kabarnya sih Paulo Sergio ini Kabar yang sangat kuat sih itu Tapi Kita juga belum tahu Siapa yang akan ditunjuk oleh pelatih Manajemen Persisolo ini Ya kalau ada yang bilang itu Jackson upgrade Malah Wali Anjon Yang upgrade malah Rasiman Bukan Jackson Secara taktikal lah Kalau Jackson dibicara di podcast-podcast Di Youtube-youtube itu Katanya dia upgrade Ternyata ya juga Gazzogno membagongkan Secara kasat mata di lapangan Tapi kalau Rasiman Malah dia itu Apa ya Juru selamat bagi Persisolo Dengan permainan bagus Ya kalau kemarin imbang Dengan PSM Makassar Ya wajar sih Soalnya juga PSM Makassar ini DNA siya Mereka pengalaman Jamter Bank Asia Sedangkan Persisolo itu Tim promosi Ya lumayan lah ya Imbang dengan PSM Walaupun itu juga Main kandang ya Persisolo Tapi memang Kalau Dengan Rans Itu Wajib menang Persisolo Kalau dari Kita lihat CV Paulo Sergio Itu kan Dia pelatih dari Portugal Untuk CV-nya juga Ya Bimana ya John Ya Biasa sih sebenarnya Karena dia itu CV terakhirnya itu Melatih klub 32 Arab Saudi Ya walaupun Dia itu membawa Promosi juara Tapi Perbandingan kita Itu kan Dari Tim-tim yang lain John Seperti Tomasdol Luis Mila Terus Yang baru saja Ini Kaspar Itu kan CV-nya top Semua Gampang Menilai Suatu pelatih itu Secara kacat mata Pelatih itu Top Itu ketika Dia menangani Tim yang Dengan materi Pemain Biasa saja Tapi bisa Membuat Kejutan Luar biasa Ya Contohnya Atau mungkin Yang kedua Adalah Dia itu Melatih Dengan Tim-tim besar Level Asia Atau dunia Ya kalau Doli itu Tidak usah Dirakukan lagi Dia Pelatih Borussia Dortmund Sopo Senggerangati Dortmund Terus Luis Mila Dia Pelatih Tim nasional Sepanyol U21 Terus Si Kaspar Dia mungkin Untuk pelatih Kelas dunia Enggak Tapi Yang seperti Yang kita sebutkan Tadi Dari awal Pelatih itu Bisa memaksimalkan Kapasitas Pemainnya Kita tahu Bahwa Dia 2018 Melatih Daegu Korea Dengan materi Sepat Biasa Biasa Wai Tapi Dia itu Kan Bisa Mencipta Sejarah Menjadikan Daegu itu Juara Piala Eva Korea Itu Luar biasa Tapi Kalau Untuk Paulo Sergio Yang kita Amati Itu Biasa Saja Sebenarnya Tapi Kita Tidak Tahu Nanti Performenya Di Persolo Bagaimana Karena Memang Endingnya Itu Yang dilihat Nanti Hasil Hasil Di Hasil Itu Dari Segi Permainan Maupun Statistik Kemenangan Kita Lihat Saja Tapi Ya Juga Paulo Sergio Ini Kan Juga Belum Tentu Final Bagaimana Masih Ada Yang Lain Tapi Memang Isu Santar Ya Betul Nah Kalau Dari Segi Pelatih Mentaring Sangat Terlihat Dari CV Pasti Terlihat Nah Apa Kita Melihat Seperti Pelatih Barito Yang Didatangkan Kemarin Ini Rotne Ini Ini Rotne Ini Pelatih Dari Liga Antah Berantah Brazil Sepertinya Ini Bisa Dibilang Tarkamane Seperti Itu Kita Tahu Kalau CV Seperti Itu Wah Pola Permainannya Masih Luput Seperti Itu Seperti 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 Yang Dilihat Yang Pertama Kali Dilihat Itu Cover CV Seperti Seperti Baru Nanti Dilihat Pola Permainannya Dia Maksudnya Kita Itu Melihat Kalau Saya Pribadi Saya Pribadi Melihat Dari CV Yang Pertama Yang Kedua Saya Melihat Ketika Dia Melatih Tim Yang Lama Seperti Itu Dua Dua Atau Empat Match Dilihat Pola Permainannya Seperti Apa Wala Wala Tidak Tidak Masalah Beberapa Pertandingan Dia Dua Tiga Match Kalah Rapopo Sepenting Nonton Pola Permainan Dene Dene Pola Permainan Nego Orang Due Taktik Opo Inti Nego Gobras Gabrus Dan Lain Lain Wah Itu Memang Berat Juga Seperti Seperti Itu Nah Biasanya Due CV AP Pertandingan Ditonton Pena Biasanya Seperti Itu Seperti Borneo Ini Saya Kaget Juga Mendatangkan Pelatih Ini Buat Pelatih Langsung Ditokok Berarti Saat Ini Milo Ini Nganggur Satusnya Nah Ini Bisa Dibilang Saya Pribadi Daripada Mungkin Ambil Pelatih Antah Berantah Dari Liga Antah Berantah Kemungkinan Besar Saya Lebih Milo Dipinjem Persis Daripada Pelatih Antah Berantah Yang Tidak Jelas Jeluntrung Seperti Itu Daripada Ngkuk Luput Nah Ini Sisan Milo Waising Dia Sudah Tahu Indonesia Intinya Seperti Itu Jadi Dia Paham Nanti Harus Seperti Apanya Penak Seperti Itu Nah Mungkin Itu Saja Perbincangan Kita Tentang Persis Solo Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Subscribe